ini adalah perjalanan kami menyusuri hutan gendol atau hutan sadiman yang terletak di desa geneng kecamatan bulukerto kabupaten onogiri dan juga tempat ini sangat cocok untuk pemrobi trail menguji nyali dan juga keterampilan sesama hai 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 Rupno Anumu sahabat PSW channel sekarang ini kami berada di depan gerbang atau Gapura masuk ke hutan gindol atau hutan sadiman dan ini adalah Gapura masuk menuju ke hutan gindol atau hutan sadiman kita awali perjalanan dari sini menuju ke hutan gindol yang berada di desa geneng di kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri di tengah perjalanan kami kami tidak sengaja bertemu dengan mbah sadiman teman-teman Hai Gek jeneng oke Mbak ngerapetnya ringan ngetaknya ringan sepenuhnya terseh rawan ini Hai ceket-ceket lemur-lemur ya jahatnya agak manduk kat wau? iya kalau mereka ngalat terus duk di Bunti? kalau ngelupung nggak, ngelupung aduh, kalau ada telung ngelupung? iya tembusnya ngelupung ngelupungnya ke desa Bunti? desa ngelupungnya ya daerah lor daerah Tese Mbulukerto? iya contoh contoh? daerah contoh setelah mengobrol sedikit dengan bahasa diman perjalanan kami lanjutkan teman-teman dan akhirnya sampai juga di tempat parkiran menuju ke puncak hutan gindol akhirnya kita sampai di tempat parkir alas gindol ini kalau menuju ke alas gindol gindol naik sini teman-teman tapi kita menuju ke luang dan ini adalah jalannya masuk ke luang di alas gindol ini tidak kekurangan air teman-teman air sangat melimpah ruah kita menyusuri di hutan gindol ini teman-teman perjalanan seperti ini teman-teman berupa rabat beton tapi hanya bisa dilewati di khusus sepeda motor jalannya cukup lumayan ekstrim kita harus tetap hati-hati ini pelan-pelan bang untuk daya tarik wisata di desa geneng selain kolam renang tirtaya sapak juga ada hutan gindol atau hutan sadiman mengapa disebut juga dengan hutan sadiman tidak lain sebagai bentuk penghargaan kepada mbak sadiman beliau merupakan seorang pejuang penghijuan di bukit gindol ini teman-teman di hutan gindol ini kebanyakan ditubuhi dengan pohon pinus dan pohon beringin seperti yang anda lihat sendiri dan masyarakat di sekitar sini tidak kekurangan air sedikitpun karena sumber-sumber mata air di sini sangat melimpah ruah airnya sangat jernih teman-teman terlepas dari hal itu perjalanan kami juga memutuskan untuk istirahat sejenak menikmati keindahan alam di sekitar hutan ini sambil menikmati kopi yang kami bawa mantap mantap tekan 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 sebelum melanjutkan perjalanan menuju pejalan yang paling ujung ke alas gindol terlebih dahulu kami terakhir teman-teman menikmati kopi kopi teman-teman mantap pokoknya ini kopi tap bagi teman-teman yang ingin sekedar berwisata menikmati suasana keindahan hutan gendol atau hailing selain hawa yang sangat sejuk juga sangat cocok untuk menenangkan diri ketika sedang dirundung suatu masalah oh iya teman-teman bagi yang penghobi motrol trail untuk menguji nyali dan juga keterampilan melibas rute pegunungan di samping jalannya cukup lumayan terjal dan sangat ekstrim tempat ini sangat cocok jadi jika anda penasaran silahkan mencobanya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati capek juga ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf teman-teman kami tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan jalannya tidak dikarenakan jalannya sangat ekstrim dan tidak mendukung seperti ini seperti ini dan tadi kami hampir menempuh perjalanan sekitar hampir satu setengah kilo dari tempat parkir di alas jindal tadi demikian tadi video kali ini tetap ikuti terus berbagai petualan menarik lainnya dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini